Intro Halo Sobat Bola, sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar piala dunia. Oscar Dos Santos, bagi kebanyakan penikmat sepak bola, tentunya tidak asing lagi dengan mantan bintang Chelsea ini. Namanya begitu terkenal, semenjak berseragam The Blues saat itu. Menjadi salah satu andalan Chelsea di lini tengah, membuat karir sepak bolanya semakin baik di Liga Inggris kala itu. Di tahun 2017, Oscar membuat keputusan kontraversi. Dirinya memilih pindah ke klub Liga China, di usianya yang masih 25 tahun. Walaupun di Liga China, Oscar tampil sebagai salah satu gelendang tersubur, akan tetapi membuat namanya menjadi redup di timnas Brazil sampai saat ini. Dari data statistik Oscar terakhir memperkuat timnas Brazil di tahun 2017. Di kualifikasi piala dunia Qatar, kembali nama Oscar tidak masuk rencana pelatih Brazil Titer. Kedua, Marcelo. Mantan back andalan Real Madrid ini dipastikan tidak akan berlaga di piala dunia Qatar November mendatang. Pemain bertahan 34 tahun ini, performanya dikabarkan sudah mulai menurun. Terbukti Real Madrid klub yang sudah 15 tahun bersamanya tidak lagi memperpanjang kontraknya. Dari data statistik, Marcelo terakhir mengikuti kualifikasi piala dunia pada tahun 2017, serta ikut tampil di piala dunia Rusia 2018. Di kualifikasi piala dunia Qatar kali ini, Marcelo tidak masuk rencana susunan pemain pelatih timnas Brazil. Ketiga, David Luiz. Pemain bertahan ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita para pecinta bola. Defender yang memiliki kelebihan dalam mengeksekusi tendangan bebas ini, dipastikan tidak akan masuk skuad Brazil untuk piala dunia Qatar November nanti. Pemain yang pernah berseragam Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ini tidak masuk dalam data pelatih Brazil. Dalam laga kualifikasi piala dunia Qatar, dirinya belum pernah ikut serta bersama timnas Brazil. Dari data statistik kualifikasi piala dunia, pemain bertahan 35 tahun ini terakhir tampil bersama Brazil di tahun 2017 dan piala dunia 2018 kemarin. Dalam laga kualifikasi piala dunia Qatar 2022, David Luiz absen dari semua laga. Saat ini David Luiz bermain untuk klub Brazil Flamengo. Keempat, klub penyerang bertubuh kekar ini dikabarkan tidak masuk dalam rencana pelatih Brazil untuk piala dunia Qatar November nanti. Ini tidak lepas dari penampilannya yang sudah sedikit menurun dan hanya bermain di klub lokal Brazil. Dari data statistik striker ini, terakhir kali tampil di kualifikasi piala dunia di tahun 2021. Itu pun hul hanya tampil satu kali. Beredar kabar nama pemain 35 tahun ini tidak masuk dalam agenda pelatih Brazil di piala dunia Qatar November nanti. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Salam bola!